Sobat Mahisru, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministri yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar maestro yang kami sangat kasihi. Pada sahabat pagi ini saya pendeta cucu Elia hendak bersama-sama saudara untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Yang pada pagi ini saya beri judul Gereja Dalam Nubuatan. Sebelum kita teruskan mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih kami berdoa. Memohon berkat, memohon bimbingan roh kudus. Agar ketika kami mendengarkan, membaca firman Tuhan. Kami boleh mendapat kekuatan. Kami diteguhkan oleh pengajaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon berkat. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah memasuki berbulan-bulan bahkan hampir memasuki dua tahun ini. Kita berada dalam situasi pandemi yang tentu saja beberapa di antara kita atau bahkan banyak orang. Semua orang bisa jadi mengalami banyak kesulitan. Dan apa yang terjadi sekarang tentu bukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di dalamnya. Tuhan memegang kendali dan mari kita lihat saudara ku sekalian pengajaran firman Tuhan dalam kitab Daniel Pasal yang kedua untuk melihat apa yang Tuhan tunjukkan dalam sebuah rancangan, dalam sebuah nebuatan kepada umat Tuhan. Baik saudara ku yang dikasih Tuhan kemarin atau sahabat yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan pas Daniel Pasal 2 tentang Nubuatan Daniel ini tidak saja berbicara tentang nubuatan tetapi ada banyak pelajaran yang indah, pelajaran yang menumbuhkan iman dan menguatkan kita dalam perjalanan iman kita, kerohanian kita yang banyak tantangan tentu di dalamnya. Nah pada sabat pagi ini kita mau belajar tentang khusus apa yang dilihat oleh Nabi Daniel dan juga sebelumnya dilihat oleh Raja Nebukadnesar sebuah rencana, sebuah sejarah yang panjang yang dilihatnya dalam mimpi kedua orang yang spesial ini. Baik saudara ku sekalian, Daniel Pasal 2 memang merupakan nubuatan yang terdapat dalam Daniel Pasal 2 ini nubuatan yang panjang, yang berujung pada akhir jaman. Dan kalau saudara percaya hari ini, saat ini sebagai jaman yang disebut dengan akhir jaman, maka ini adalah satu hal yang penting untuk belajar kitab Daniel Pasal 2. Dan nubuatan itu berasal dari mimpi yang dilihat oleh Raja Nebukadnesar pertama kali. Raja tidak dapat mengingat mimpi itu, namun hatinya selalu gelisah, ya mimpinya benar-benar gelisah dan berusaha mencari tahu tentang mimpi itu dan apa arti atau tafsirnya. Nah, inilah pergumulan Raja Nebukadnesar. Dan singkat cerita seperti yang kita sudah sampaikan pada hari sabat yang lalu. Atas kemurahan Tuhan, mimpi dan tafsirnya itu diberikan kepada Raja Nebukadnesar melalui Nabi Daniel tentunya. Nah, menarik sekali bagaimana Tuhan melepaskan umatnya dalam tekanan yang hebat, dalam ancaman kematian melalui nubuatan yang diberikan kepada umat Tuhan. Jadi, suratku sekalian, pelajaran yang lalu memberikan kepada kita mereka yang memegang nubuatan yang Tuhan memang khusus berikan, justru itu memberikan kelepasan buat umat Tuhan dan juga bagi lebih banyak orang yang butuhkan makna nubuatan itu. Dan untuk itu, suratku sekalian, ketika kita belajar nubuatan Daniel pasal 2, saya yakin ini menolong kita melepaskan problema kita, tekanan-tekanan hidup kita. Karena kita tahu apa yang Tuhan sedang rencanakan, apa yang Tuhan sedang akan lakukan nanti buat umat-umat Tuhan. Mari, kita lihat singkat cerita daripada Daniel pasal 2 ini. Dalam ayat yang ke-31, saya lompat. Ya Raja, ini yang dilihat. Ya, Tuhanku melihat suatu pelihatan. Yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa. Tegak di hadapan Tuhanku dan tampak mendasyatkan. Suratku sekalian, kalau Raja Nebukadnesar seorang yang benar-benar lupa, mungkin ini sesuatu mimpi yang baru. Oh, mimpi apa itu? Ini sesuatu yang baru? Tidak, ini sesuatu yang dia sudah lihat. Jadi dia mencoba mengiakan atau menganggukan kepala. Ya, ini benar, ini yang saya lihat. Ya, ayat 32. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua dan dada, dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuhanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Sepertinya tidak ada komentar apa yang terjadi. Ini cerita berlanjut, tapi nampaknya tidak ada penolakan daripada raja. Berarti raja sedang mengiakan, membenarkan, iya ini, ini dia. Mimpi yang saya lihat itu, ini benar ini. Nah, barulah raja berpikir ini apa? Tentang apa? Ayat 36 mengatakan, Itulah mimpi tuanku, kata Nabi Daniel. Dan sekarang maknanya, akan saya katakan kepada tuanku raja. Luar biasa, Daniel menyampaikannya tentu dengan sangat hati-hati. Jangan sampai raja itu tersinggung. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita lihat kata-kata Daniel sangat tersusun rapi untuk memberi hormat kepada raja. Namun tidak menyemunyikan sesuatu yang penting buat raja dan buat generasi berikutnya. Ya tuanku raja, ayat 37. Hai raja, segala raja katanya. Wah, terhormat sekali kata-kata ini ya. Yang kepadanya alas mesra langit telah diberikan kerajaan kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Alas mesra langit telah berikan kepada dia. Luar biasa, ini penghormatan ya. Ayat 38 masih juga berbicara tentang raja. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia. Ya, diserahkan Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan dia. Bukan oleh kekuasaan sang raja Nebukadnesar. Bukan. Dalam kata atau suku katanya huruf besar ini, penulis Alkitab atau penerjemah menyebutnya, ini Allah yang menyerahkannya. Orang-orang penting. Anak-anak manusia ini ke dalam kerajaannya. Dimanapun mereka berada. Binatang-binatang bahkan di padang. Dan burung-burung di udara. Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuhan kulah kepala yang dari emas itu. Sudah kulihat, begitu hormat, begitu mengagungkan kata ini. Dan saya yakin responnya adalah, wah, membanggakan sekali. Mungkin wajahnya berseri-seri dan membanggakan. Ayat 39. Tetapi, wah, ini sudah tetapi ya. Ada sesuatu yang mungkin mengagetkan. Tetapi, sesudah Tuhan ku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuhan ku. Kemudian, suatu kerajaan lagi. Yakni, kerajaan ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Dan sesudah itu akan ada ku suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukan dan menghancur luluhkan semuanya. Luar biasa, ini tafsir yang disampaikan Nabi Daniel. Tidak disembunyi-sembunyikan. Dia tidak takut kalau raja itu akan marah karena akan ada kerajaan yang lain yang akan menggantikan. Tidak. Inilah benar-benar tafsir yang datang dari Tuhan melalui Nabi Daniel. Ayat 41 Saya pisahkan 41, surahku sekalian, karena mimpi ini menarik sekali. Dari ayat yang ke-37 sampai ke-40, ada empat ayat yang berbicara tentang kerajaan. Dua ayat sebelumnya adalah tentang kerajaan Babylon. Kerajaan Tuhan ku itu, Nebukadnesar. Dan kerajaan kedua, ketiga, dan keempat disampaikan hanya dalam dua ayat saja. Menarik, surahku sekalian. Nah, ayat selanjutnya, ayat 41 berbicara tentang kerajaan yang lain, kekuatan yang lain. Yang kelihatannya menjadi satu pandangan penting. Atau satu poin yang menjadi daya tarik oleh Tuhan. Tentu karena Tuhan yang menyampaikannya melalui Nabi Daniel. Berarti ada kerajaan ini kerajaan yang penting karena disampaikannya dalam lima ayat. Yang lain hanya dua ayat saja untuk tiga kerajaan, surahku sekalian. Jadi Tuhan menyorot hal-hal yang penting. Karena memang ini adalah cerita tentang umat Tuhan. Mari kita lihat, siapa yang dimaksudkan ini. Ayat 41. Dan seperti Tuhan ku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang priuk. Dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuhan ku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagian, sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuhan ku lihat, besi bercampur dengan tanah liat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, alah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan ku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukan besi, tembaga tanah liat perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuhan ku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Demikian disebutkan ayat 45 dalam Daniel Pasal 2 ini. Saudara ku, nubuatan dari mimpi raja Nebuchadnezzar dan juga yang dilihat Daniel rupanya tentang sejarah manusia. Atau lebih spesifiknya adalah sejarah kerajaan berganti kerajaan lainnya. Muncul, tenggelam, muncul lagi, tenggelam, muncul dan tenggelam. Dimulai dari kerajaan Raja Nebuchadnezzar tadi, sampai kepada kerajaan Kristus, yaitu kedatangan Kristus sebagai raja. Kedatangan Tuhan, kita Yesus Kristus, kedatangannya yang kedua nanti bukan jadi bayi lagi. Tetapi itulah kerajaan, sebuah kerajaan yang datang. Rajanya Yesus, dia bersama dengan malekat-malekatnya. Dan itulah yang dinebuatkan oleh Nabi Daniel. Untuk mengakhiri daripada rangkaian nebuatan itu. Lalu, kerajaan-kerajaan yang dinebuatkan ternyata sudah ada, saudara. Sudah ada sebagian disebutkan bahkan dalam kitab Daniel ini. Dan dialami juga oleh Daniel sebagai pelaku sejarah. Jadi jelaslah, saudaraku. Perkataan nebuatan itu, seperti yang Daniel katakan dalam ayat 45 tadi, benar ini dan dapat dipercaya. Kenapa Daniel sendiri menjadi saksi mata. Melihat nubuatan itu berjalan sesuai dengan nubuatan yang dia lihat. Dalam penglihatan yang lebih dulu diberikan kepada Raja Nebuchadnezzar. Terlebih lagi, kenapa ini benar? Kenapa ini sebagai sesuatu yang dapat dipercayai? Karena Tuhan tentunya yang menyatakannya kepada Nabi Daniel. Suruhku pelajaran-pelajaran apa yang kita dapatkan dari cerita ini. Sayang sekali tentu waktu kita singkat, saya akan coba melihat pelajaran ini secara mudah. Yang pertama, pelajaran adalah tidak ada sesuatu yang langgeng di dunia ini. Tidak ada kerajaan yang langgeng. Tidak ada satu pemerintahan yang langgeng. Semua bisa muncul dan kemudian tenggelam kembali. Dan berganti dengan yang lain. Itu sebabnya, jangan pernah sombong. Jangan pernah kita begitu angkuh dengan kerajaan atau satu pemerintahan yang hebat. Atau mungkin menjadi satu warga di satu negara adik kuasa. Hati-hati, suruhku sekalian. Sebab tidak ada kerajaan dunia yang langgeng. Kecuali kerajaan terakhir, yaitu kerajaan Kristus. Yang ketiga, Allah memegang kendali di sejarah dunia ini. Lihat suruhku sekalian. Saya mengatakan di awal tadi bahwa apa yang terjadi sekarang ini, Tuhan tidak membiarkan ini menjadi-jadi. Atau terjadi dengan sedemikian adanya. Atau karena sesuatu yang tidak terkendali oleh Tuhan. Tidak. Tuhan memegang kendali. Yang keempat, pelajarannya. Allah memiliki umat khusus di dunia ini. Ketika Tuhan melepaskan Daniel dan kawan-kawannya dari ancaman kematian. Ini sebuah pelajaran bahwa Tuhan memiliki umat-umat khusus sekarang ini. Dan setiap zaman. Dan Tuhan akan melepaskan mereka. Yaitu umat Tuhan yang setia. Yang kelima. Allah juga mempunyai umat khusus setelah lewat kerajaan yang disebutkan tadi. Yang saya ingin perhatikan di sini, suruhku sekalian. Tentu kerajaan itu berakhir dari setelah kerajaan Babylon. Kerajaan Bukadnesar itu. Kemudian berganti kerajaan Persia dan Media. Dan jelas itu ada dalam kitab Daniel. Dan itu juga berganti dengan kerajaan Yunani. Juga sudah disebutkan dalam kitab Daniel. Dan kerajaan keempat memang belum disebutkan. Tetapi kita tahu persis dalam sejarah penggantinya adalah kerajaan Roma. Dan setelah kekaisaran Roma ini berjaya cukup lama. Seolah-olah tidak ada penggantinya. Tidak ada kerajaan lagi penggantinya. Tetapi keliru suruhku sekalian kalau mengatakan demikian. Karena nubuatan ini akan berakhir pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kerajaan itu tetap ada. Sekarang ini ada suruhku sekalian. Siapa kalau begitu? Karena kekaisaran Roma sudah berakhir. Penggantinya adalah sesuai dengan jari kaki tadi, besi dan tanah liat. Dan tanah liat itu bersama-sama dengan kerajaan besi tadi. Ya, kerajaan Roma yang ini adalah memberupakan bagian daripada kerajaan Roma tadi atau kerajaan yang terakhir. Yakni tanah liat. Siapakah itu tanah liat? Tanah liat adalah sering melambangkan umat Tuhan. Ya, Yesil mengatakan demikian. Tanah liat lambang daripada umat Tuhan. Dan umat Tuhan yang dimaksudkan memang tadinya digambarkan sebagai tanah liat dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Kasaf. Yang Kasaf ini dalam ayat 41 dan ayat 42 kemudian berubah namanya yang tadinya Kasaf menjadi Tin Kasaf. Dalam bahasa Inggris pun berubah namanya. Yang tadinya adalah Clay menjadi Myri Clay. Bahasa Indonesia tentu saja seharusnya mengikuti ya. Tetapi yang terlihat hanya tanah liatnya saja. Tanah liat tukang periuk tadinya menjadi tanah liat saja. Atau lebih tepatnya adalah Myri Clay tanah yang becek. Tanah liat yang sudah terinjak-injak. Ini menunjukkan bahwa penggantinya harusnya umat Tuhan kerajaan itu. Tetapi rupanya itu adalah gereja yang pertama-tama muncul di atas dunia ini. Menggantikan kekuasaan Roma yang tadinya adalah kuasa kekaisaran Roma menjadi gereja Roma. Ya. Nah. Itulah gereja yang meneruskannya. Tetapi seharusnya menjadi Clay. Menjadi tanah liat tukang periuk yang berguna bagi Tuhan. Menunjukkan kebenaran Tuhan. Menunjukkan keselamatan dalam Kristus. Tetapi berubah. Karena tanah liat itu tidak lagi jadi tanah liat. Tetapi menjadi Myri Clay. Atau tanah yang becek. Tetapi Tuhan pada akhirnya menghancurkan semuanya. Ya semua kerajaannya itu. Jadi suruh aku sekalian hati-hati kalau kita berada dalam sebuah kerajaan yang dimaksudkan tadi. Kita harus benar-benar menjadi tanah liat tukang periuk itu. Sekali lagi suruh aku sekalian. Ada banyak cerita dalam nebuatan ini. Kerajaan demi kerajaan. Tetapi berbicara tanah liat Tuhan berbicara lebih banyak dalam ayat-ayat ini. Kerajaan yang lain hanya dibahas sedikit-sedikit. Tetapi Tuhan memang matanya tertuju kepada umat Tuhan. Dan Tuhan berharap umat-umat Tuhan dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kebenaran kepada dunia. Dan kalau tidak semuanya akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kecuali di antara mereka yang mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi juruk kabarnya. Itulah tanah liat tukang periuk. Sudah aku mungkin ada banyak waktu kesempatan berikut kita bisa membahasnya. Tetapi hari ini kita melihat ada banyak pelajaran dari nebuatan ini. Bahwa Tuhan memegang kendali dan mata Tuhan tertuju kepada umat-umat Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah badai kehidupan. Di tengah-tengah kerajaan yang mungkin sudah murtad. Yang tadinya tanah liat sebagai gereja yang benar. Menjadi gereja yang penuh dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Pengajaran yang mungkin menyesatkan dan bahkan tidak terdapat dalam kebenaran Alkitab. Sudah aku mari kita lihat. Mari kita belajar dari cerita ini. Belajar dari firman Tuhan dan nebuatan ini. Menjadi tanah liat yang berguna bagi Tuhan pada waktu akhir dunia kita ini. Dan kita tahu dunia sedang menuju kepada akhir. Tuhan kira-kira menolong kita menjadi bahagian daripada umat Tuhan di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang bertata dalam kerajaan sorga pada pagi hari ini kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Untuk mengajar kami, mengingatkan kami betapa kami hidup di tengah-tengah dunia menuju akhir daripada akhir zaman ini. Dan kami adalah umat-umat Tuhan. Dan kami belajar untuk terus bergantung pada Tuhan dan mengikuti ajaran-ajaran firman Tuhan. Sehingga gambaran daripada tanah liat yang kemudian berubah ini. Kami tidak mengikutinya Tuhan. Tetapi menjadi tanah liat yang sungguh-sungguh berguna. Menjadi periuk yang berguna. Bagi keagungan Tuhan. Dipakai Tuhan menjadi sebuah tempat. Menjadi sebuah wadah. Di mana orang dapat mencari kebenaran. Tuhan inilah kami sebagaimana kami ada. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kami. Dan khususnya bagi saudara kami yang sedang bergumul saat ini. Oleh karena pandemi masih berkecamuk. Bila mereka yang sakit beroleh kekuatan dan kepulihan dari Tuhan. Terlebih iman kami semakin bertumbuh. Kami panjatkan doa ini ya Tuhan hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maisro Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar hubungi 087-888-777-689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.